Hi everyone, selamat datang di cerita dari Minyikangguru bersama kita disini Fethi Aryanidon Nih, kayaknya kita nih harus pruning deh, Pak Oh, kenapa kita harus pruning? Pruning apa ya? Memangkas ya? Mengangkas Kenapa kita harus pruning, tau nggak? Supaya kayak rambut gitu, jangan terlalu gondrong Ini, coba lihat lebih dekat sini Nih, ternyata ya guys ya Ini, situs itu punya penyakit juga Gowops Nah, ini harus dibahas nih guys Bantukannya nih, sangat mengerikan Lebah empedu Iya, bener Nih, lihat nih Tuh, kemarin udah di itu tuh, lihat Lihat, tuh Lihat Nah, jadi dia batangnya tuh kayak berginuk-ginuk gitu loh, Pak Lampi, berginuk-ginuk Nah, kemarin ini udah dipiler sama Mama Cuman ya, apa namanya Masih belum tuntas Tuh, lihat, ya dari dekat guys Ya, jadi setelah dipiler Dipiler tuh apa? Di Diiris ya Pakai piler potato gini Potato piler Ternyata Emang ada penghuninya di dalam situ Jadi Hari ini Mau pangkas Karena Sebelum nanti Dia Kalau misalnya Ini Abis buahnya kan berbunga lagi tuh Kita harus kasih fertilizer kan Spring Spring tuh apa sih Musim semi Jadi Harus dipangkas nih Bulan Juni Jadi tidak memberi kesempatan Si siapa Lapa-lapa yang di dalam itu untuk makan gitu loh Oke Ini Di basmi guys Jadi Mulai dari yang Si kecil dulu deh Nih Sipas Jadi itu Parasit ya Parasit Nih Mau lihat dalamnya Nggak kayak apa guys Kita gini ya Kita piler Tuh Tuh guys Nah ini Kalau kita Nggak 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 apa namanya Kita nggak Cepet putus Lantai 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 larvanya ini Dia akan bikin mati Pohon Apa namanya Pohon Sitrusnya Nah jadi Ini penting banget guys Jadi Kalau pruning ini Satu Untuk mengetahui Kita lihat-lihat ya Mengetahui Penyakit-penyakit apa yang ada di sitrus Nah Kalau udah lihat tau kayak gini Kita harus potong Atau kita piler kayak tadi Kayak gini Kita potong Atau kita piler Kalau nggak mau potong Berarti harus dipiler gitu aja Nah Eh nyangkut Kita buang Terus Sudah gitu Pruning ini Pruning ini sendiri Ada manfaatnya Kalau pruning itu Satu manfaatnya Jadi Kita akan Memanage Manage itu pasti Menjaga ya Jadinya Supaya Apa namanya Pohon ini Manageable Untuk diambil Bisa diambil Terjangkau gitu Buahnya Jadi nggak terlampau tinggi Gitu Jika ini kan Ini udah beberapa Beberapa Pemangkasan guys Jadinya Menjaga Pohon Tetap pendek Kayak begini Kan kalau tinggi-tinggi Nggak enak kan Coba Kayak gitu Jadinya Pruning itu Penting banget Dan kedua Tadi Mengetahui Disis Penyakit Yang ada Di Jeruk tadi Yuk Putin pruning Sekarang gini Kayak apa sih Yang harus di pruning Gitu kan Ini salah satunya Lihat dari deket ya pak Ini Kalau ada Dahan bercabang begini Lebih baik di pruning Karena ini akan Ngumpulin penyakit guys Ini kan jadi Kayak cross ya Cross apa sih Cross Bersilang Iya Bersilang begini Ini lebih baik di pruning aja Salah satunya Entah kalian memilih yang ini Atau yang bawah Tapi kalau Saran gue sih Lebih baik Lihatin Apa namanya Dahannya Kalau yang paling mencapai Bawah tanah Kayak gitu tuh Harus di pruning Karena apa Nanti binatang yang ada Di bawah ini Krol gitu Memanjat ke atas Bikin ini Apa Penyakit di pohon Ini gitu Ya Jadi Salah satunya ini Kalau ada yang cross Kayak gini Harus dipotong Salah satunya Yuk Potong dulu ya Yang mana Yang bawah aja deh kali Tuh dua-duanya aja Kayaknya dua-duanya aja guys Jadi soalnya ini Biar gak Ke bawah nih Nanti Ini jeruknya diambilin ya pak Iya Terus makan Iya dong Ini supaya Di bawah tuh Bersih gitu ya Ini bisa Nanti diambil Gantian Nih Ada is in action Coba Coba Marah Asyik Iki lagi pak Tebel aja Iya Karena itu udah tua Hebat Iki lagi Kamu bisa Setelah dipangkas kan Jadi Bawahnya gak Apa namanya Gak menyentuh Panah ya Apa ya Ya Sedikit lagi tuh Ntar kita pangkas yang ini Nah ini ya Kita lihat juga Ini ya Ini kan pertumbuhannya Kesini ya Jadi kalau dalam memangkas itu Jangan pernah takut guys Karena dia gak dianat ya kan Si citrus ini akan Apa namanya Numbuh lagi gitu Malah jadi Lebih lebat Keras lupa Wow Kayak gergadi aja Susah Yes Tuh kan jadinya mataharinya masuk tuh Liat gak Nih Jadinya membuat Apa namanya Udara Di dalam Jeruknya juga Bagus air flow nya gitu Jadi si low Iya Kita lihat lagi Yang cross Yang Bikin Nih Lagi nih Mumpung dia masih kecil ya Potong aja Bakal nombuhnya jadi gak bagus Nah Kita lihat ada lampi nih guys Ada benjolan tuh Nah ini larva isinya Kalau kita gak mau motong Gak mau motong Si dahannya kita piler Kita giniin aja Pakai ini Ya Lusuk Tadi Pilernya Amburadul Ganti aja lah Ya Tuh Nih guys Jadi kalau kita gak mau motong Gak mau motong si Dahannya Jadi kita piler gini ya Ini gunanya Supaya larva ini Terekspos sama udara gitu Jadi dia mati Tuh Gino-gino kan guys Yang bawahnya Iya belum Jadi asal buat gini aja tuh Tuh Udah Cukup Ini udah nih kemarin tuh Liat gak Nih Nggak mau dipotong Ini nih Mau kuai Siapa ya Gigi gak sih liat ya Pak Gila ya Kayak kacang Iya Apa dipotong aja ya Ini lampi Potong aja Itu udah ada banget Nih Nah kita potong aja ya Liat isinya ya Pak Ini kok gini banget ya Kayak tumur ya Ih keras loh guys Padahal nih ya Kalo gak terinfeksi gini Gampang ini Nih ya Tuh Ini jadi kayak gini Ini bikin yang bikin mati tuh ini Bikin mati pohon Jadi nutrisi tuh gak nyampe Pak Kesana Jadi itu yang bikin Di waktu kecil ya Tuh Ih kok berdarah Oh ketusuk Kekerasa Tuh guys Jadi kayak Ya emang Sarang tawan ya Pak Liat gak Eh Yaudah Kita buang aja Kita dispose Memang gak di itu dulu Pencil plus Gak apa Sudah kuat Gila guys Ada benjolan tuh guys ya Kita pilar saja Asal buat ini aja ya Terekspos sama Apa nih Udara luar Nah Nih Ini karena di pinggir ya Potong aja ya Pak ya Kayak tadi Cape kan Tuh Buang aja nih Bisa jadi kompos gak nih Yang ada penyakit Nah ini Karena termasuk penyakit Jangan dikompos Kalau masih kayak gitu Jadi bikin Komposnya berlarva dong Nah guys Nemu yang di luarnya tuh Nah ini dia Ini dia Ini udah dewasanya Tuh Kayak gini Tapi gak bener-bener keliatan Kayak Wops Beneran ya Pak ya Sudah kita buang Ya tuh Tutututut Kayak Popeye Ya gak kayak Popeye Jangan ragu-ragu ya Tidak pernah meragukan potongannya Lebay Yang udah lamanya guys Liat tuh Udah bolong-bolong Liat gak Nih Ini Tuh Kita potong aja Ini penyakit Mungkin mau liat Dijelas gak tuh Tuh Jadi dia keluar Banyak tuh ya Iya Tuh Gimana gak sakit ya Si orange Liat citrus Enak tuh Main diminum Citrusnya Bukan serangganya Jadi Dia memang ini Menginvestasinya tuh Di dahan-dahan yang muda Ujung-ujung gini kan Karena kalo yang tua Ya keras Ya mana bisa Tuh liat di ujung Liat kan di ujung gini Potong aja kalian Masalah gak Kalo dimakan buahnya Ya enggak dong Dia akan ngaruh ke pohonnya Nanti lama-lama kalo dia meninfeksi gitu Ya jadi apa namanya Mati si pohonnya Tuh guys ya Kalo kalian perhatikan Ini kan banyak Banyak pertumbuhan baru Nah yang dulu-dulu nih Gue Apa namanya Gue potong nih Karena udah terlalu tinggi Terus gak 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 terjangkau gitu Buahnya Ya udah Dipotong Tuh Jadi Kalo si Chris Jangan takut Kalo mau Pruning Pruning aja Set 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 Jadi Jangan takut Buang semua yang Berpenyakit Mari kita tarikan Nah ini Kalo ini dahannya kan Udah Mantap ya Baik dipiler aja Sayang dibuang Nih Kayak gini Kita piler saja ya Tuh Jadi kalo Kira-kira dahannya Yang udah Bagus Dan gak Mengganggu Kayak gak Menyilang Terus Masih Udah Udah apa Sendiri gitu ya Kayak gini kan Bagus Baik Kalo yang terinfeksi Dikasih ini aja Di Di Apa namanya Kita piler Kita kikis Kayak gini Ya Yang Papa Pak ngeliatin itu Pengen motong gak sih Ngeliat kayak gini Liat tuh Oh itu mah Potong aja Parah banget loh Udah dipil Udah Cuma sampai ke ujung sini Loh ternyata Liat tuh Udah potong aja Iya ya Potong aja ya Terlalu sakit Dan bakal buahnya juga jelek Nanti Nah Tuh liat nih Parah banget nih guys Mau liat gak Dia meninfeksinya Contoh Yang udah Infeksi parah Tuh Sampai kesini-sini Jadi pohon tuh Harus diperhatikan ya pak Jadi gak orang doang Diperhatikan Jadi pohon perlu kasih sayang Pih Pohon gak pernah caper Jadi yang caper Pemanusia doang Nah Itu dia Pohon gak pernah pansos Kita peng pansos Nah ini nih Nih Salah satu yang harus dipotong Liat Karena apa Coba papa Karena apa ini Karena itu Iya Kok mungkin pintar Suamiku Padahal istrinya Potong aja Langsung Lumayan nantikan jeruk-jeruknya Bisa kita kumpulin tuh Liat tuh pak Banyak ya Ayo nih Kita bikin Bikin minuman nih Ini juga nih pak Ini pada gendut Di cabang-cabangnya ya Liat tuh Liat tuh Jadi kita pas ini aja Kita potong Pas disinin aja Tuh Liat gak Parah ternyata Saudara-saudara Sudah biar aja kayak gitu Satu 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 Mati dia Kita buka aja gitu Kita bedel Bedel Ini kesininya Enggak ya Tapi cuman Beberapa doang Jadi Lebih baik Kita ini aja Kita expose sama udara aja ya Biar larvanya mati Biar larvanya mati Ini jadi Pakai ini lagi Mana Kita pake piler Ini juga ya Kalau ini mah Ini kita ini aja Kita potong aja Susah Tuh padahal Tuh Kita piler lagi Ini kayaknya Emang gampang Kita piler aja Liat Biar rumahnya Kejemur Mati kau Kayak penjahat ya Penyakit nih Pak Penyakit Ada yang ngeliatin Kok jadi buang muka Eh ini dia Nah ini yang paling Menyentuh tanah ya guys Kita potong juga guys Karena apa Tadi dikasih tau Nanti biar Enggak manjat Binatang yang dari bawah Enggak menimbulkan penyakit Buat pohon itu Pintar Sudah Nah ini ya Setelah pemangkasan Tuh ya Pohonnya Kita lihat Lebih rapi Bawahnya juga Tidak menjuntai Terkena tanah Gitu ya Dahannya Tuh Terus cahaya matahari Masuk ke dalam Selah-selah pohon Di tengah-tengah pohonnya Kayak gitu ya guys Tuh Sudah selesai nih Mangkasnya Oke ya Jadi Gunanya pemangkasan Pada pohon Sitrus Atau jeruk Citrus itu jeruk kan ya Ini kalinya apa Bush lemon Ini bush lemon Nah itu Satu Supaya Pertumbuhan jeruknya Semakin bagus Karena Dengan memangkas itu kan Membuat lebih Pertumbuhan lagi Jadi Memangkas ditunjukkan Ada Tunas-tunas baru ya Dari yang Polotong tadi Yang kedua Untuk Membentuk pohon Menurut Apa yang kita inginkan Jadi Jangan supaya Terlalu tinggi Jadi Reachable Reachable kan Iya Jadi terjangkau Pohonnya Terus yang ketiga Membuang penyakit Yang ada di pohon Sitrus Jadi itu Pahak gunanya Memangkas Tempat Bisa bikin Minuman Manen Iya Manen Benar Jadi ini Alat-alat yang digunakan Yaitu Memotong dahan Untuk memangkas Gergaji Dan Potato Pillar Dari dapur Kalau kita Tidak memotong Dahan tersebut Sudah Kita Coba Ada komentar Komen aja Di bawah Atau Buat yang Mau Membunyai kami Secara langsung Bisa di Instagram Kalian follow Juga ya Cerita Dari Negeri Kanguru Atau Boleh juga Email CDNK At A DE ISHS Titik Com Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye